Halo, selamat datang di Terjemah NUK Kali ini kita akan mempelajari atau menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 33 Nah ini bab 3, kita mengetahui apa yang harus dilakukan Ya ini akan kita pelajari Bagaimana untuk memberikan saran Dan menyatakan aturan dan kewajiban Kita lanjut Kita akan membaca masing-masing kita Tentang saran guru untuk lebih banyak menggunakan Bahasa Inggris Dengan teman Jadi masing-masing kita harus banyak menggunakan Bahasa Inggris Ini saran dari gurunya Nah ini yang akan kita lakukan Pertama kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca saran-saran Kedua, kita akan mengulangi saran-saran tersebut setelah beliau Kalimat per kalimat Lalu Di dalam kelompok kita akan mengucapkan Jadi mengucapkan tidak membaca Masing-masing dari seluruh saran-saran tersebut Seperti contoh di bawah Nah Caranya kita lihat dulu Sarannya apa saja Kita akan menggunakan lebih banyak Bahasa Inggris sekarang Nah Kamu harus menyapa saya dan teman kamu dalam Bahasa Inggris Kamu harus bertanya dalam Bahasa Inggris Kamu harus menjawab pertanyaan dalam Bahasa Inggris Kamu harus permisi dalam Bahasa Inggris Kamu juga Ya ini ada tu-nya ya Kamu juga harus berbahasa Inggris ketika mau permisi keluar Nah itu terjemahannya yang lebih pas Tetapi Jangan khawatir Ketika Kalau kamu membutuhkan pertolongan Nah Saya bisa Membantu Nah Apa Atau ketika kamu membutuhkan ya Maaf Ketika kamu membutuhkan Saya akan membantu Nah Saya yakin Kamu semua Siap untuk menggunakan Bahasa Inggris dengan saya dan teman kamu Kamu harus Kamu tidak boleh Malu untuk menggunakan Bahasa Inggris dengan saya Kamu tidak boleh mengolok-olokan ya Untuk berbicara Atau dipermalukan ya Untuk berbicara dan menulis dengan teman kamu dalam Bahasa Inggris Kamu harus yakin bahwa kamu bisa melakukannya Karena Saya selalu Saya akan selalu Menolong kamu Nah itu terjemahannya Nah Selanjut Kamu harus mendengarkan Lebih banyak Lagu Berbahasa Inggris Kamu harus Lebih banyak Menyanyikan Lagu Berbahasa Inggris Lebih pentingnya Kamu harus mengerti Liriknya Kamu harus membaca Banyak Cerita Dari Indonesia Dan dunia Dalam Bahasa Inggris Saya yakin Kamu bisa Jika Kamu Mencobanya Lebih Giat Ya Nah Mari kita ingat Nah Ini tugasnya ya Nah Ini mungkin bisa kamu Lakukan Kamu tulis Kamu Di buku catatan Guru Memberi kita Sebelas saran Untuk dipergunakan Dan Mempelajari Bahasa Inggris Satu Kita harus Menyapa Guru kita Dan teman kita Dalam Bahasa Inggris Dua Kita harus Bertanya Dalam Bahasa Inggris Nah ketiganya Apa Nah kita Perhatikan Ya Ini yang Satu Ya Ini yang Kedua Nah Kamu Ini dia Yang ketiga Ya Yang keempat Ini dia Nah Nah yang Sul-sul itu Yang kelima Ini dia Ya Coba kita Lihat contohnya We Sul-nya Kita Harus Ya We Sul-not BSM To Use Inggris With Teacher Nah Karena beliau ini Guru Tentu tidak Mi Jawabnya Nah Nah ini Yang berikutnya Ini Ya Yang berapa lagi Tuh 8 Nah ini Yang Berikutnya Kamu Harus Yakin Bahwa Kamu Bisa Melakukannya Karena Nah I ini Berubah Teacher Will Always Help Us Nah You ini Kita ganti Dengan Kita Ya Karena Kita yang Mengucapkannya Lanjut Nah Ini Kita Yang You ini Tukar Dengan Kita Seperti Contoh Ya kan We We Ya You You ini Tukar Dengan Kita Jadi Kita Mendengarkan Lebih Banyak Lagu-lagu Berbahasa Inggris Kita Nah Lebih Banyak Menyanyikan Lagu Berbahasa Inggris Nah Kita Harus Mengerti Liriknya Ya You ini Diganti Dengan Kita We Ya Kita Harus Lebih Banyak Membaca Cerita Dari Seluruh Indonesia Dan Dunia Dalam Bahasa Inggris Nah Itulah Jawabannya Dari Tugas Di Halaman 35 Nah Barangkali Sampai disini Dulu Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Untuk Ketidak Ketinggalan Video-video Berikutnya Sampai Jumpa